Pertama siapkan ikan giling 1 kg Ini aku pakai ikan ekor kuning Pilih yang masih fresh, segar, tidak berair dan tidak berbau Selanjutnya tambahkan air es Ini air biasa yang ditambah es batu sebanyak 400 ml Lalu ini aku aduk menggunakan tangan supaya benar-benar tercampur rata ya Untuk jenis ikannya teman-teman bisa Kalau mau pakai ikan tenggiri itu hasilnya jadi lebih putih dan lebih bagus juga Cuma memang harganya bisa sampai 80 ribu Tapi pakai ikan ekor kuning yang kualitas super ini udah oke banget Pokoknya bunda di rumah wajib cobain ya Lanjut aku tambahkan bawang putih bubuk 1 sendok makan Garam 30 gram Micin 15 gram Kita aduk-aduk Untuk micinnya ini jangan di skip ya bun Kalau untuk dijual wajib pakai micin Tapi kalau misalnya bunda untuk dimakan sendiri boleh Kalau mau diganti pakai kaldu jamur atau apa boleh ya Selanjutnya tambahkan putih telur 4 butir Kemudian ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata Kalau sudah tambahkan tepung sagu tani sebanyak 700 gram Untuk merek tepung sagunya nanti aku tulis ya di kolom deskripsi Berikut link pembeliannya Jadi teman-teman bisa beli disana Pakai tepung ini hasilnya memang jadi lebih putih juga bun Beda dengan tepung tapioca kayak gitu Tapi ya kalau memang mau pakai tepung sagu atau tepung tapioca Kalau untuk dimakan sendiri itu enggak masalah juga ya bun ya Nah seperti ini sudah siap untuk kita bentuk Memang sedikit lembek gitu enggak apa-apa Cukup nanti tangannya dengan talenannya kita pakai tepung sagu Kalau sudah ambil adonannya secukupnya aja Atau kalau mau sama boleh ditimbang Ini aku timbang sekitar 35 gram Kemudian tangannya jangan lupa dikasih tepung Supaya enggak lengket Tinggal kita bulat-bulatin aja Dan dipipihkan seperti ini Usahakan ukurannya sama Kalau untuk dijual ya bun Seperti ini lakukan sampai selesai Untuk yang lenjer kecilnya seperti ini sudah Aku sisihkan dulu selanjutnya separohnya aku akan isi telur 5 putih telur kita kocok dengan sedikit garam sekitar 1.4 sendok teh Aduk sampai tersampur rata Kalau sudah masukkan ke dalam botol supaya kita mudah menuangkan ke dalam pempeknya nanti Sekarang kita akan bentuk ambil adonan boleh secukupnya boleh sesuai selera atau kalau mau ditimbang Juga bisa ini sekitar 30 gram Kemudian dibentuk seperti ini ya Tangannya jangan lupa diberi tepung supaya enggak lengket Sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih ya Ini jangan ditaruh di wadah Langsung aja kita masukkan ke dalam air yang sudah panas Supaya telurnya enggak keluar Lakukan lagi seperti tadi Ambil adonan secukupnya atau kalau mau ditimbang juga bagus Lebih rata Kemudian dibulat-bulatkan Kita bentuk bolongan dengan telunjuk seperti ini Lalu beri isian secukupnya Jangan penuh-penuh nanti enggak lengket Kita ngelemnya ya bun Nah seperti ini sudah Langsung masukkan ke dalam air yang mendidih Lakukan ya sampai semua adonannya habis Kalau sudah mengapung semua seperti ini Jangan langsung diangkat ya bun Biarkan beberapa saat Supaya matengnya sampai ke dalam Dan telurnya enggak ada yang mentah Kita biarin dulu sebentar ya Nah kalau dirasa cukup Bisa langsung diangkat Sekarang aku akan merebus Untuk pempek yang lenjar kecilnya Kalau teman-teman mau bentuk lenjar besar Itu tinggal dibuatnya lebih besar aja Seperti itu Sesuai selera aja bentuknya ya Atau mau dibulat-bulatin juga Enggak apa-apa Sesuai selera aja Nah ini sama Kita biarkan sampai dia mengapung sendiri Nah seperti ini sudah Bisa langsung kita angkat ya Setelah pempeknya dingin Ini sudah bisa dikemas Kalau mau dijual Digoreng dulu itu boleh Atau kalau mau dijual mentah Seperti ini juga enggak apa-apa Ini bisa ya di frozen bun Kalau disimpan beku Bisa awet berbulan-bulan juga Untuk cukonya Nanti linknya aku tulis ya Di kolom deskripsi Cara buatnya Dan bahan-bahannya juga nanti aku tulis Jadi satu resep ini Menghasilkan Sekitar 70 buah pempek Bunda bisa jual harga Rp. 2.500 Sampai harga Rp. 3.000 Ini cocok banget Karena rasanya dijamin enak ya bun Pokoknya bunda wajib banget cobain Nanti dijual Pasti laris Insya Allah Sebelumnya aku sudah panaskan minyak Lalu ini kita goreng Dibolak-balik Supaya matangnya merata Nah ini dia Pempek ikan khas Palembangnya Sudah jadi Ini rasanya aku jamin enak banget Premium Pokoknya bunda di rumah wajib cobain ya Insya Allah nanti bisa jadi ide jualan Gimana bisa ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Jangan lupa juga di subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan share juga ya ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama siapkan daging ikan Sebanyak 500 gram Nah disini bunda boleh pakai ikan jenis apa aja ya Sesuai selera sesuai stok Putih telur 3 butir Kuning telur 1 butir Garam 15 gram Penyedap rasa 7 gram Santan instan Setengah bungkus Lada bubuk Setengah sendok teh Kalau sudah ini kita haluskan Disini aku menggunakan Electric chopper IL216J Dari ID Life Nah seperti ini Sudah halus Kemudian kita masukkan Kedalam baskom Tambahkan air Aku pakai air Es ya Sebanyak 200 ml Kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Selanjutnya Tambahkan bawang 35 gram Iris halus Daun bawang 3 batang Iris halus Tepung tapioca 350 gram Ini kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Sebelumnya Kita panaskan Minyak agak banyak Setelah Minyaknya panas Kompornya kita kecilkan Menggunakan api sedang Jangan terlalu panas Kalau terlalu panas Nanti pempenya Sudah mutung Bagian Pinggirnya Dalamnya belum matang Kemudian ini kita Bulat-bulatkan Seperti bakso Supaya sendoknya Tidak lengket Ini kita bisa Celupkan sedikit Kedalam minyak ini Seperti ini Nah ini Jangan terlalu penuh Jangan terlalu padat Karena kita akan Biarkan Supaya Pempenya ini Bisa muter-muter Sendiri Kayak gitu ya Jadi dibiarkan Kita masaknya Jangan terlalu besar Apinya Cukup sedang aja Karena nanti Matangnya gak sampai Dalam ya Kalau Apinya terlalu besar Nah seperti ini Sambil aku Goyang-goyangkan Sebentar Ini gorengnya Kita jangan Lama-lama ya bun Kalau terlalu lama Sampai terlalu Coklat gitu Nanti dia Kempes Jadi asalkan Sudah muter-muter Seperti ini Dia sudah muter-muter Sendiri Bisa langsung aja Kita angkat ya Nah ini dia Pempek adaannya Sudah jadi Rasanya ini Dijamin enak banget ya Bikinnya tadi mudah Dan yang pasti Ini anti-kopong Anti-kempes Dan anti-gagal Untuk Cukonya Cara membuatnya Linknya ada Di kolom deskripsi ya Kalian klik aja Di bawah judul Gimana bisa kan Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa like Jangan lupa juga Di subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan share juga ya Ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di video kali ini Aku lagi bikin Tajil Untuk nanti Berbuka Ini bikinnya Mudah banget Dan hasilnya Berlimpah Gimana mau Tahu cara aku Bikinnya yuk Saksikan ya Video ini Sampai selesai Pertama Siapkan Kulit ikan Tenggiri Giling Sebanyak 1 kg Pilih yang masih Fresh ya Gak berair Dan gak berbau Tambahkan Putih telur 6 butir Air 400 ml Garam 25 gram Micin 15 gram Daun bawang 3 batang Diiris halus Bawang merah 75 gram Diiris halus Lada bubuk 1 sendok teh Kalau sudah Ini kita campurkan Disini Aku menggunakan Professional Hand Mixer IL221B Dari ID Life Kita gunakan Kecepatan sedang aja Sampai semua bahan Tercampur rata ya Nah seperti ini Sudah Aku sisihkan Mixernya Selanjutnya Tambahkan Tepung Tapioka 700 gram Untuk mengaduknya Aku menggunakan Kitchen Utensil Sepatula Sodet IL172A Dari ID Life Kemudian Ini kita Aduk Sampai tercampur rata Nah seperti ini Sudah Siap Untuk kita goreng Sebelumnya Aku sudah Kepanaskan minyak Lalu Basahkan tangan Pake air matang Ambil adonan Dibentuk Dipipihkan Seperti ini Langsung aja Kita taruh di Minyak Minyaknya Jangan Menggunakan Api yang terlalu besar Karena nanti Langsung mutung Tapi Pempenya Belum matang Cara seperti ini Tujuannya Supaya Kita Nggak boros minyak Kalau Menggunakan Tepung Sagu Saat Membentuknya Nanti Minyaknya Jadi cepat Kotor Kalau sudah Ini kita Bolak-balik Sampai Matang Kalau sudah Kuning Kecoklatan Segera Diangkat Lakukan lagi Seperti tadi Sampai Selesai Nah ini dia Pempek kulitnya Sudah jadi Kalau mau langsung Dimakan Gorengnya Sampai Kuning Kecoklatan Tapi kalau Untuk disimpan Gorengnya Setengah matang Aja Atau Jangan terlalu Kuning Nah itu Aja cara Buatnya Mudah Banget Untuk Cukonya Nanti Cara Buatnya Dan link Aku tulis Di kolom Deskripsi Gimana Bisa Kalau kalian Suka Dengan Video ini Jangan Lupa Like Dan Jangan Lupa Juga Di Subscribe Kalau kalian Belum Subscribe Dan Share Juga Ke Teman-teman Kamu Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di video Kali ini Aku Lagi Bikin Ide Tajil Ini Bikinnya Super Mudah Cukup Kita Campur Semua Bahan Lalu Disemprot Semprotkan Seperti Ini Rasanya Dijamin Enak Ya Gimana Mau Tau Cara Aku Bikin Saksikan Video Ini Sampai Selesai Pertama Siapkan Ikan Giling Sebanyak 500 gram Pilih Yang Masih Segar Tidak Berbau Dan Tidak Berair Tambahkan Bawang Putih Bubuk 1 sendok Teh Garam 1 sendok Makan Penyedap Rasa 1 sendok Teh Putih Telur 2 butir Air 200 ml Selanjutnya Ini Akan Kita Campurkan Disini Aku Menggunakan Profesional Hand Mixer IL 221B Dari ID Live Selanjutnya Ini Kita Hidupkan Mixer Dengan Kecepatan Sedang Sampai Semua Bahan Tercampur Rata Ya Nah Seperti Ini Sudah Matikan Mixer Lanjut Tambahkan Tepung Tapioka 350 Gram Kemudian Kita Aduk Nah Seperti Ini Sudah Siap Untuk Kita Cetak Untuk Mencetak Disini Aku Menggunakan Plastik Segitiga Kemudian Kita Gunting Bagian Ujung Untuk Besar Kecil Disesuaikan PMP Mau Sebesar Apa Kemudian Ini Aku Taruh Di Gelas Seperti Ini Masukkan Adonan Secukupnya Aja Nah Seperti Ini Sebelumnya Aku Sudah Panaskan Air Hingga Mendidih Kemudian Kita Semprotkan Seperti Ini Ya Terima kalau sudah biarkan dulu sampai semua pempeknya mengapung setelah pempek semua mengapung seperti ini bisa langsung kita angkat lakukan lagi seperti tadi sampai semua adonannya habis untuk menggorengnya disini aku menggunakan granite cookware IL-22A dari ID.Live ini mudah ya dalam penyimpanan karena bisa disusun dan tutupnya bisa berdiri cantik banget seperti ini langsung aja setelah minyaknya panas kita masukkan pempeknya dan ini kita goreng ya sampai matang selanjutnya kita bolak-balik supaya matangnya merata nah kalau sudah kuning kecoklatan bisa segera diangkat ya nah ini dia pempek super simple nya sudah jadi ini rasanya aku jamin enak banget ya bikinnya juga tadi mudah untuk cara membuat cukonya nanti linknya aku tulis ya di kolom deskripsi kalian klik aja di bawah judul gimana bisa kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin pempek dos tanpa ikan ini aneka isian ya bikinnya mudah bahannya sangat sederhana rasanya dijamin enak membuat lebaran kita semakin meriah ya gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama siapkan tepung terigu 500 gram ini air mendidih 2 liter airnya mendidih banget ya kita masukkan ini secara bertahap kalau sudah tercampur rata seperti ini kita biarkan dulu hingga dingin pertama aku akan buat isian katesnya ya ini bawang merah 5 siung bawang putih 4 siung ebi 1 sendok makan kita haluskan hingga seperti ini dan siapkan juga katesnya 300 gram ya sudah aku cuci bersih panaskan minyak secukupnya lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan ini ditumis hingga airnya menyusut dan berbau harum ya kalau sudah harum masukkan kates atau pepaya muda ini sudah dicuci bersih ya kemudian kita aduk-aduk beri sedikit air sedikit aja selanjutnya selanjutnya tambahkan kaldu bubuk setengah sendok teh gula pasir 1 sendok teh garam setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok teh aduk-aduk dimasak sampai katesnya atau pepaya mudanya ini empuk ya nah seperti ini sudah angkat dan sisikan dulu lanjut aku akan buat isian udang rebonnya ini udang rebon sebanyak 50 gram sudah aku cuci bersih kemudian kita sangrai hingga kering seperti ini sudah angkat ya lanjut aku akan siapkan untuk isian telurnya ini tepung terigu 2 sendok makan kita larutkan dengan sedikit air aduk-aduk sampai tercampur rata untuk yang isian telur kalau teman-teman gak mau ditambah terigu gak apa-apa cukup telur aja diberi sedikit garam ya kalau sudah rata seperti ini aku pecahkan 2 butir telur lalu beri garam 1,4 sendok teh aduk-aduk adonan terigunya sudah dingin seperti ini sekarang akan kita adon tambahkan garam 2 sendok makan kaldu bubuk 2 sendok makan atau 2 bungkus telur 4 butir kita aduk sampai semua bahan tercampur rata nah ini sudah sekarang aku akan pindahkan ke wadah yang lebih besar supaya mudah ngaduknya tambahkan tepung tapioca 1,2 kg tambahkan supaya cepat dan tercampur rata ini aku uleni menggunakan tangan ya tapi pastikan tangan kita sudah dicuci bersih ya nah seperti ini sudah tercampur rata sekarang waktunya kita bentuk ya ini aku tutup pakai plastik kurep supaya enggak keras bagian atasnya pertama ini aku akan membuat yang isian kates dulu ya ambil adonan secukupnya kalau mau ditimbang boleh ini aku timbang kira-kira 30 gram kemudian kita pipihkan kalau sudah ini aku ambil isian dikira-kira aja ya selamat menikmati sekarang aku akan buat yang isi rebon ambil adonan secukupnya aja atau 30 gram kalau mau ditimbang ya selanjutnya aku bolongi tengahnya beri isian rebon kira-kira setengah sendok teh lalu bulatin seperti ini kemudian aku pipihkan ya dan ini lakukan sampai selesai selesai untuk yang isian telur sama seperti tadi kita bulatkan dulu kemudian dibuat lubang seperti ini dengan masukkan telunjuk kita kemudian beri isian telur sesukupnya aja jangan banyak-banyak nanti susah kita nutupnya seperti ini lakukan ya sampai selesai selesai terakhir ini aku akan buat yang bentuk lenjar kecil ambil adonan secukupnya atau kalau mau ditimbang seberat 40 gram seperti yang aku pakai ini kemudian kita bentuk bulat memanjang seperti ini terakhir sebelumnya aku sudah rebus air hingga mendidih kemudian kita masukkan yang pertama ini aku akan merebus yang lenjar jadi langsung aja kita gelundungin seperti ini tutup rebus sampai mengapung setelah mengapung angkat rebus rebus sisanya sampai semua pempeknya matang ya terakhir Terima kasih. Ini sudah selesai, semua aku rebus dan sudah dingin, kita akan masukkan ke dalam wadah, ini aku siapkan wadah tertutup, kita susun, jangan dempet-dempet supaya nanti nggak susah dan nggak saling menempel ya, jadi dijarang-jarangin aja seperti ini. Kemudian aku lapisi menggunakan plastik, ini plastik yang 1 kg, sudah aku gunting dan kita beri lagi di atasnya ya, seperti ini. Ini awet sampai 5 atau seminggu kalau di suhu chiller, kalau dimasukkan ke freezer bisa awet sampai 1 bulan ya. Ini kita lapisi lagi supaya nggak saling menempel. Lakukan ya sampai selesai. Untuk penyajiannya, ini bisa kita nikmati bersama kuah cukur. Cukurnya nanti, cara membuatnya aku tulis ya, linknya di kolom deskripsi. Ini enak banget dimakan rebus seperti ini atau kalau sudah masuk ke dalam kulkas lebih enak juga digoreng, pokoknya sesuai selera aja ya. Mau rebus atau goreng semuanya enak sesuai selera aja. Ini dijamin enak banget, pokoknya wajib coba ya. Gimana? Bisa ya. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, aku siapkan wokukware IL28WK dari Idealife. Menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmer dan tutup kaca yang bisa berdiri. Lalu ini aku masukkan tepung beras 500 gram, garam 1,5 sendok makan, kaldu bubuk 3 sendok makan, gula pasir 2 sendok makan, lada bubuk 1,5 sendok teh. Ini bawang putih 10 siung yang sudah aku haluskan, tambahkan air 1350 ml, kita masukkan bertahap ya, diaduk-aduk. Nah ini sudah tercampur rata, siap untuk kita masak. Dia masak dengan api sedang ya, sambil diaduk supaya nggak lengket bagian bawahnya. Nah, seperti ini, ini sudah matang semua, nggak ada lagi tepung yang masih mentah, matikan kompor, biarkan hangat. Setelah hangat, tambahkan telur 3 butir, aku aduk-aduk dulu. Selanjutnya, aku tambahkan tepung terigu, 125 gram. Tambahkan juga tepung sagu atau tepung tapioca, 950 gram. Supaya lebih cepat, ini aku pakai tangan aja ya, nguleninya, tapi pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Ini baskomnya kecil banget, aku kesusahan, aku masukkan ke dalam wadah yang lebih besar aja ya, supaya mudah kita mengaduknya. Ini aku masukkan sisa sagunya, kita semuain aja. Uleni sampai tersampur rata ya. Nah, seperti ini sudah, ini memang agak lengket, nggak usah ditambah lagi dengan sagu ya. Nanti saat kita menguleni aja, tangan kita diberi sedikit sagu. Cara membentuknya mudah, kalau mau sama, boleh ditimbang ya, ini aku sekitar 200 gram. Kemudian tangan dan talenannya diberi sedikit sagu, supaya nggak lengket. Langsung aja ini kita bulat-bulatkan panjang seperti ini. Nah, ini mudah banget ya caranya. Lakukan lagi seperti tadi sampai selesai ya. Ini sudah semua aku bentuk. Sekarang kita akan rebus. Sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih, kemudian masukkan. Secukupnya aja, sesuai dengan panci yang kita gunakan. Biarkan sampai mengapung semua seperti ini. Ini pun kalau sudah mengapung, aku biarkan beberapa saat, supaya matang benar-benar sampai dalam ya bun. Nah, kalau sudah bisa langsung kita angkat. Lalu ini aku taruh di atas rangpun dingin seperti ini. Setelah dingin, ini bisa kita potong-potong. Kalau mau langsung dimakan seperti ini, ini enak. Jadinya pempek dos rebus ya. Tapi kalau mau digoreng, boleh sesuai selera aja. Untuk menggorengnya, disini aku menggunakan granit cookware IL22A dari Idealife. Menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmar. Tutup yang bisa berdiri, pegangan bisa dilepas, bisa disusun. Jadi penyimpanan lebih mudah dan hemat tempat ya. Kalau sudah, ini langsung aja kita angkat menggunakan pegangannya seperti ini. Kemudian kita panaskan ya. Lalu kita masukkan pempeknya. Lalu kita masukkan pempeknya. Ini aku bolak-balik supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning kecoklatan atau sesuai selera, bisa diangkat ya bun. Lalu kita masukkan pempeknya. Nah ini dia, pempek dos tepung berasnya sudah jadi. Bisa langsung kita nikmati bersama kuah cuco ya. Untuk cara pembuatan kuah cuco, nanti linknya aku tulis di kolam deskripsi. Produk-produk yang aku gunakan dalam pembuatan pempek ini, semuanya dari Idealife ya. Mulai wok cookware, spatula, granit cookware, semuanya dari Idealife. Jadi, buat teman-teman yang mau samaan, link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis juga di kolam deskripsi. Silahkan klik aja di bawah judul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.